Jangan lupa subscribe guys Jika kalian suka dengan videonya dan share Share kepada teman-teman kalian semua Agar teman-teman kalian semua juga mengetahui Apa yang kalian ketahui Karena berbal gitu indah Oke tanpa basa-basi langsung saja kita masuk ke tutorialnya Jadi kalian perlu tahu Kita punya tag bisa dilihat oleh orang lain Jika kalian tidak ingin atau tidak suka dilihat oleh orang lain Kalian bisa menggunakan cara ini Cara yang pertama yaitu Kalian masuk ke dalam aplikasi get kontaknya Nah kemudian disini kalian bisa lihat Ada fitur yang namanya siapa disini Misalnya kita pilih yang umam ini saja Oke seperti ini Dan disini terdapat 2 penanda lainnya Oke kita buka 2 penanda lainnya Kemudian disini kita bisa lihat Disini tagnya ada 2 Jadinya jika kalian ingin tidak diketahui tag kalian oleh orang lain Caranya yaitu kalian pilih lainnya Oke seperti ini Kalian pilih lainnya Kemudian kalian tinggal pilih pengaturan Oke kemudian disini kalian tinggal pilih pengaturan Mode pribadi Kalian pilih pengaturan mode pribadi Kemudian disini kalian bisa mengaktifkan mode pribadinya Kalian aktifkan seperti ini Maka orang lain tidak bisa melihat tag kalian Setelah kalian mengaktifkan mode pribadinya Kemudian disini bagaimana cara kita menghapus tag atau penanda di get kontak Caranya cukup gampang Kalian tinggal klik lainnya sama seperti yang awal tadi Kemudian disini kalian klik profile Kalian klik profile Nah kemudian disini terdapat beberapa tag yang sudah muncul di dalam aplikasi get kontaknya Cara menghapus tagnya yaitu kalian tinggal geser ke kiri seperti ini Akan muncul tampilan tong sampah seperti ini Kemudian kalian geser dan kalian akan ditampilkan ke tampilan seperti ini Kalian bisa memilih disini kalian tinggal pilih konten tidak layak Atau kalian bisa pilih penanda ini tidak mewakili saya Atau kalian pilih lainnya Jadinya jika kalian sudah memilih misalnya seperti ini Dan kalian tinggal klik laporkan Maka tag yang ada di hp orang tersebut akan di blokir oleh si aplikasi get kontaknya Jadinya tag tersebut akan hilang Oke Nah kalian bisa memilih konten yang tidak layak Atau penanda ini tidak mewakili saya Atau lainnya Jika kalian pilih lainnya Ini kalian tinggal tulis deskripsi Kenapa kalian itu mau memblok tag yang ada di hp orang tersebut Mungkin karena nama kalian salah atau yang lain itu tergantung kalian Oke mungkin sekian tutorial bagaimana cara menghapus tag atau penanda di aplikasi get kontak Semoga tutorialnya bermanfaat Jika tutorialnya bermanfaat share ke teman-teman kalian semua Jika ada yang kurang jelas dari tutorialnya Kalian bisa tanyakan di kolom komentar Atau kalian bisa DM saya di instagram Oke see you next time and bye